Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Shopee Nah jadi FKR Shopee ini gue bakal nge-review setelah beberapa hari pemakaian Sebenernya kan bisa langsung, cuma kalau bisa langsung Kebanyakan orang kalau nge-review itu kan cuma dari penampilan Iya lah, karena kan kalau nge-review langsung itu rata-rata Diorang belum tau cara pemakaiannya Cuma kita bisa melihat itu barangnya bener apa enggak Saat di awal pemakaian ya pasti bagus ya teman-teman Nah ini udah setelah beberapa hari pemakaian Disini bakal gue uji coba lagi Dan gue bakal ngasih tau kekurangan dan kelebihan ya Untuk disini gue beli dari Shopee Yang harganya itu sekitar Rp17.000 Itu kenapa gue beli Sebenernya ada yang Rp9.000 pun ada Yang Rp8.000 pun ada di Shopee itu banyak banget yang murah Cuma ini adalah rating yang paling tertinggi teman-teman Dia ratingnya rating ke satu Dan jumlah bintang yang dibeli cukup Maksudnya jumlah bintang itu cukup tinggi Dan pembelinya sangat banyak gitu Karena kan kalau pembelinya dikit rating besar ya itu lagu meragukan Sebaliknya ratingnya kecil, pembelinya besar Nah itu lebih bahaya lagi teman-teman Dan ini udah gue buka sih Karena udah gue udah gak sabar banget sama barang ini Ini dari... Oh ya Ini bisa buat iPad dan Android teman-teman Dia bentuknya cukup unik Kita langsung aja nge-review Dia bentuknya cukup unik Kalau yang ini dia buat Android teman-teman Android kayak gini ya Jadi dia di ujungnya ini ada Dan ini kayak apa ya Kayak plastik-plastik gitu Silikon lah Nah dia bisa digerakkan kanan-kiri kayak gini Jadi dia kayak ada penarik dan penahanannya gitu lah Ada pair ya Dan yang ini buat Mungkin sangat sensitif walaupun ya tau screennya ya Makanya ini agak lebar Ada sedikit titik kayak magnet sih Cuma ini bukan magnet Setelah gue tempel ini di besi dia gak nempel Oke Sekarang kita mau coba di Android ya teman-teman Kalau untuk di Android Kalian bisa lihat Jangan lah Kak Sandinya Nah ini gue tutup dulu Biar penampilannya tuh kayak Agak-agak keren gimana gitu Dan baterai gue udah mau habis sih Nah Oke Ada miscom Nah teman-teman Jadi ini kan Android nih Nah dia Dia bakal nempel ini sih Kita bisa miringin tuh Enaknya Dan Gue biasanya kalau ngedit Pake ini Karena kalau buat ngedit video Ini sangat enak banget ya teman-teman Ketika kalian masuk ke mode cup cut Nah disini bisa kalian ngedit Ini yang sering dipake buat editor ya Nah kayak gini ya teman-teman Nah ini yang bisa gue edit nih Nah seperti ini teman-teman Cuma kayak agak susah sih Agak kurang sensitif sedikit Entah HP gue pake gimana Kalau kita pake penangan Kayak gini ya gesernya ya teman-teman Coba kita pake tangan Nah Apa ini rusak Oke Jadi kemarin itu Gue sempet nyoba-nyoba Itu lancar Cuma Saat dia ada layar yang sedikit pecah Kayak gini Ini parah sih Cuma Parahnya karena gue buka kan dari HP Ini gue coba ganti Ke Tone screen yang baru Apa sih Anti gores yang baru Karena anti gores yang kemarin Itu padahal cuma Padahal pecahnya cuma selai doang Teman-teman Cuma selai kan Kayak gini set-set Dan akhirnya Ini ngebaret Nah ini kekurangannya Kalian harus seti-hati teman-teman Ini kekurangan ini Gampang banget ngebaret Dan Kayaknya sih Ngaruh Gue rada Sedikit Ini sih Apa ya Agak susah Entah kalau ngegores itu Agak sedikit susah gitu Pas kemarin itu Baru beli itu Gampang banget Digeser-geser Dan Ini Rekomendasinya kayak gini sih Lebih enak ya Nah Karena ada beban penekan Teman-teman Kalau beban penekan Dia lancar Kayak gini Nah ini Lancar Cuma kalau kayak gini Dia agak kayak Susah sih Ini kalau gue pegang sih Kalau ini Kalau yang pakai ini Dia agak susah Karena gini Saat kita tekan Dia ngedorong Dan HP juga agak Kurang leket gitu lah Dan gue coba Sekarang buat Type 1 Oke Disini dia lancar teman-teman Apa HP gue yang lama? Oh enggak Sama-sama Sama-sama Ya intinya Kalau pengen pakai ini Kalian harus di posisi yang Mungkin agak keras ya Kalau ini kan masih agak lembek Mungkin Apa ya Sekarang Tadi kita udah ngebahas Nge-review Sekarang untuk Bahannya Untuk bahannya sendiri Dia lah Pakai plastik biasa Plastik yang untuk pena sendiri Dan gue gak tau Ini agak sedikit berat Apa isinya Ada sesuatu Gue gak tau Yang pasti dia Disini bisa kita tekuk-tekuk Teman-teman Nah Jadi gak berpaku Dengan layar harus tegak Tipsnya Kayak gitu aja Kalau bisa Anti gores kalian Jangan sampai pecah ya Teman-teman Karena bakal Ngegurat seperti ini Ini gampang banget Buat ngedit video Rekomendasi Mungkin buat Scroll-scroll TikTok Mungkin Enak juga sih Nah biar Tangan kalian tuh Gak capek Gini-gini terus kan Jempol kalian Cuma kayak gini aja nih Enak ya guys Oke Kalau kita masuk ke live-nya lagi Nah Ya Scroll TikTok Enak banget sih ini Kalian kayak gini ya Anjay Oke Teman-teman mungkin Videonya cukup sini aja Untuk pembeliannya Di bawah Dan ini rekomendasi Buat rating tertinggi Dengan harga termurah Dan thank you Buat kalian yang udah Tonton video ini And see you Sampai ketemu di next video And see you Goodbye Bye-bye 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 Terima kasih.